Intro Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar merawat buah secara organik merawat buah dan tanaman ya teman-teman, jadi kita tidak bisa mengandalkan semua kimia karena kimia juga kalau terus-terusan sifatnya tidak baik, bisa menimbulkan residu yang banyak bisa juga nanti tidak terlalu bagus jika kita konsumsi sendiri di samping itu juga harganya yang lumayan mahal karena itu kita akan merawat buah dan tanaman menggunakan metode organik jadi disini kita akan membuat video tentang aplikasi penggunaan jadam nah disini kita akan belajar menggunakan aplikasi organik jadam jadi kita akan menggunakan jadam sulfur GS dan JWA jadam waiting agent mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar atau yang tahu itu adalah aplikasi organik yang bisa dipakai untuk merawat atau pesticida organik untuk tanaman nah jadam itu sendiri adalah metode pertanian organik adalah kombinasi dari prinsip-prinsip pertanian tradisional alami dengan praktik dan inovasi ilmu pengetahuan modern nah jadam itu mempromosikan teknik alternatif berbiaya sangat rendah ya teman-teman jadi bisa nanti dengan perbandingan dengan pesticida kimia itu bisa 1 berbanding 20 jadi kita lebih sangat irit dengan organik metode ini dan hasilnya juga bagus kita akan coba aplikasikan untuk merawat buah di kebun ini nah sebelumnya teman-teman pasti sering menjumpai ya ini bercak putih seperti ini ini ada di buah ini ini namanya powder medio atau jamur embun tepung ya teman-teman itu sangat mengganggu sekali jadi terutama dalam proses pembesaran buah ini atau mengganggu daun mengganggu stomata dari daun dan itu sifatnya adalah menghambat tanaman dan menghambat pertumbuhan ini kalau pakai kimia bisa banyak sekali obatnya tapi juga nanti bisa menimbulkan residu juga kalau pakai kimia maka kita akan coba basmi menggunakan dua macam jadam ya jadam sulfur dan jadam wetting again nah di daun ini juga seperti ini juga hama ini jamur jadi kita harus basmi ini adalah sama powder medio nah untuk jadam ini ada dua kita aplikasikan dua kita lihat dulu buahnya yang terserang jamur parah dan nanti akan coba kita obati nah ini teman-teman saya tunjukkan ini buah yang terserang sangat parah ya ini diserang berbagai macam hama ini yang pertama ada semut itu bisa dilihat ada semut bergerak yang kedua ada kutu kebul ini putih-putih ini yang ketiga ada jamur rembun tepung ini putih-putih ini juga yang ini kutu kebul yang ini jamur rembun tepung nah akibatnya apa yang ditutup jadi ini buahnya jadi remuk pecah seperti ini ini sebetulnya dulu bisa ditangani atau bisa diatasi teman-teman karena ini udah terlambat ya jadi kalau udah terlambat ini namanya udah harus dibuang aja jadi gak bisa dikonsumsi jadi untuk buah yang masih belum terserang kita akan aplikasi ya jadi ini untuk jadam ini jadam sulfur dan JWA jadam wedding agent ini sifatnya kontak jadi nanti melindungi dari buahnya jadi akan jadi mulus dan hama-hama semut ini akan nanti bisa dibasmi dengan menggunakan JWS nya JWA nya maksudnya dan untuk jamurnya kita basmi menggunakan jadam sulfurnya kita langsung aplikasi aja ya teman-teman oke teman-teman ini bahan yang dipakai ini adalah JS atau jadam sulfur dan ini JWA jadam wedding agent jadi kedua bahan ini yang akan kita pakai untuk membasmi hama nah sedikit saya jelaskan ini yang JS ini jadam sulfur ini dibuat menggunakan bahan utama belirang murni yang dimasak menggunakan NAOH atau soda api yang ini JWA ini bahan utamanya adalah minyak goreng jadi yang bahan yang dipakai minyak goreng yang dimasak menggunakan KOH atau kalium hidroksida jadi ini keduanya sifatnya organik ya teman-teman untuk JWA ini JWA jadam wedding agent ini ini sifatnya mirip seperti sabun ini bisa digunakan perekat atau bisa digunakan juga sebagai pembasmi hama jadi ini berbusa ya jadi prinsipnya nanti ketika diaplikasikan jadi hama seperti hama trip atau semut atau hama kecil lainnya yang mengganggu tanaman ini ibaratnya kalau orang mandi ya ini diguyur sabun tapi tidak dikasih air jadi nanti seluruh mata atau dari pori-pori seluruh hama itu tertutup dari JWA ini dan akhirnya mati jadi pembasmi secara organik nah ini prinsipnya yang ini dari bahan baku belirang ini menggunakan bahan dasar belirang yang nanti prinsipnya seperti belirang yang digunakan untuk membasmi jamur pada kulit tubuh manusia jadi prinsipnya sama secara organik nanti untuk kedepannya kalau teman-teman mau request cara pembuatannya bisa kolom komentar di kolom di komentar kita akan request untuk pembuatan dari kedua bahan ini ini saya buat sendiri sekarang kita akan aplikasi terlebih dahulu nah teman-teman untuk prinsipnya caranya aplikasi disemprot sama seperti pesticida kimia yang disemprot ini menggunakan air takaran 1 liter biar teman-teman tahu cara pakainya nah untuk JWA nya disini untuk pembasmi hamanya kita pakai saya pakai 2 mili per liter ya jadi 2 mili per liter ini aplikasinya biasanya 1 sampai 4 mili per liter jadi saya pakai 2 mili per liter aja biar enak takarannya langsung masukin di air untuk JWA nya udah dan untuk jadam sulfurnya juga sama 2 cc per liter jadi ini gelas takar 1 liter ya teman-teman gelas takar 1 liter terus langsung dimasukkan JS nya atau jadam sulfurnya setelah itu kita aduk nah warnanya seperti ini teman-teman jadi ini JWA nya agak sedikit berbusa jadi mirip seperti sabun ya untuk JS nya agak sedikit bau belerang jadi prinsipnya kedua bahan ini sebagai pesticida untuk pembasmi jamur dan pembasmi hama lainnya jadi sifatnya sangat organik karena sifat residunya itu tidak berbahaya untuk manusia atau untuk alam jadi karena berasal dari bahan organik dari belerang untuk JS nya dan dari minyak goreng untuk JWA nya sudah selesai aduk lalu kita aplikasikan untuk penyemprotan masukkan ke dalam tabung semprot kita pakai tabung semprot yang kecil untuk sebagai bahan biar enak takarannya nanti kalau dalam skala kebun yang besar kita pakai tabung semprot yang gede ya teman-teman jadi bahan ini kalau teman-teman perlu ketahui sangat murah sekali jadi perbandingan dengan pesticida kimia itu bisa 1 banding 20 jadi ibaratnya kalau kita beli pesticida kimia habis 1 juta untuk pembuatan organik seperti ini cuma menghabiskan biaya 50 ribu jadi sangat irit sekali teman-teman dan ini nanti untuk pertanian lainnya tidak hanya anggur bisa diaplikasikan karena ini sifatnya sangat aman sekali residunya untuk alam ini langsung disemprot aja teman-teman jadi diguyur aja gak masalah jadi ketika ada bercak-bercak jamur atau nanti ada gejala trip pada tanaman semua diguyur aja ini di buah yang lain ya teman-teman nanti ketika ada kutu kebul atau jamur atau hama lainnya akan teratasi dengan metode jadam ini jadi gampang sekali teman-teman ini yang pasti sangat irit sekali sangat irit dan menurut saya sangat efektif kemarin kemarin ada bercak-bercak jamur PM ya udah aman lenyap jadi 1-3 kali aplikasi udah sangat bagus sekali jadi sifatnya sangat murah tapi juga tidak murahan karena memang sangat bermanfaat dan bisa untuk benar-benar membasmi hama nah teman-teman yang ada bercak putih seperti ini langsung disemprot aja ini dalam waktu beberapa saat nanti jamurnya udah tidak berkembang lagi semua daun-daunnya yang seperti ini semprot aja teman-teman karena murah kita tidak ragu untuk dan aman kita tidak usah ragu untuk mengaplikasikannya nah ini teman-teman yang aplikasi sekitar 3 hari yang lalu ini udah kelihatan mulai kinclong jadi jamurnya udah pada hilang jadi teman-teman yang bingung dengan pesticida ini bisa sangat bermanfaat sekali karena ini sifatnya organik murah jadi aman untuk kita aplikasikan kapan aja karena sifatnya organik ya oke teman-teman sesuai itu caranya jadi bisa dipraktekan sendiri di kebun rumah anda yang pasti sangat bermanfaat sekali karena saya juga memakai disini saya juga udah merasakan bahwa jamur-jamur ini udah hilang dengan jadam sulfur dan jadam waiting again terima kasih salam sehat selalu salam Jogja Anggur terima kasih Terima kasih.